Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman kembali lagi di channel At-Tirmidzi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Masyarakat Indonesia sudah akrab dengan tradisi pembacaan maulid nabi. Hal ini terbukti dengan meledaknya animo masyarakat yang sangat antusias untuk mengikuti setiap pembacaan maulid nabi. Tidak hanya ratusan bahkan ribuan orang rela berdesak-desakan untuk mengikutinya. Jika kita tarik ke belakang, tidak diketahui secara pasti bahwa kapan masuknya bacaan maulid nabi di bumi Nusantara ini. Sebenarnya ada banyak sekali bacaan maulid yang dikarang oleh para ulama dan habaib di dunia ini. Namun yang paling populer dan mashhur yang menyebar di Nusantara ada enam. Seperti maulid Simtud Duror, maulid At-Zibai, maulid Barzanji, maulid Syaroful Anam, Kosida Burdah, dan Kitab Diya U'alami. Seperti yang sudah kita sebutkan di atas maka pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan manakib dan kisah karomah dari pengarang bacaan maulid Simtud Duror. Bacaan maulid Simtud Duror, menjadi salah satu bacaan maulid yang sangat populer di Indonesia. Hal itu terbukti dengan banyaknya jamaah yang mengikutinya tidak hanya ribuan bahkan puluhan ribu orang rela berdesak-desakan. Tidak hanya bacaan maulidnya saja yang terkenal, tetapi juga pengarangnya sangat mashhur di Bumi Nusantara ini. Bahkan di kota Solo di kompleks Masjid Ar-Riyad, setiap tahun di bulan Robiul Akhir, selalu diadakan haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, yang merupakan pengarang dari maulid Simtud Duror. Puluhan ribu orang datang untuk mengikuti serangkaian acara haul bersamaan dengan pembacaan maulid Simtud Duror, tidak hanya warga lokal saja, tetapi dari berbagai daerah bahkan hingga dari manca negara datang untuk mengikuti serangkaian acara tersebut. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi lahir di desa Kosam, pada hari Jumat, tanggal 24 Syawal 1259 Hijriah atau 1839 Masehi. Beliau diberi nama Ali oleh Al-Alama Syed Abdullah bin Hussein bin Thohir, untuk mengambil berkah dari Sayyidina Ali Qoli, Kosam. Secara nasab beliau merupakan keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hussein. Ayah beliau adalah Al-Imam Al-Arif Bila Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsi, yang lahir 18 Jumadil akhir 1213 Hijriah di kota Sewun, Hadrumaut. Beliau merupakan seorang dai yang membaktikan seluruh usianya untuk belajar dan mengajar, beribadah dan berda'wah ke berbagai kota dan pelosok desa. Ibunda Habib Ali Al-Habsi adalah Hababa Alawiyah binti Hussein Al-Hadi Al-Jufri. Beliau lahir di Shibam tahun 1240 Hijriah. Ibunda beliau adalah seorang yang terkenal sangat solehah dan bijaksana, senang mengajar dan berda'wah. Bahkan Habib Ali memiliki hubungan yang sangat erat dengan ibunya, beliau wafat pada 6 Rabi Yusani 1309 Hijriah. Habib Ali Al-Habsi tumbuh di bawah asuhan dan pengawasan kedua orang tuanya, hingga ketika mencapai usia tamis, jiwanya telah dipenuhi oleh cahaya Al-Quran. Pada umur 11 tahun, selain telah hafal Al-Quran beliau juga telah hafal kitab Al-Irsyad, Al-Fiah ibn Malik, dan beberapa kitab lainnya. Guru-guru Habib Ali Al-Habsi sangatlah banyak. Selain mendapatkan pendidikan langsung dari ayah dan ibunya, beliau juga berguru kepada Al-Habib Hassan bin Soleh Al-Bahar, Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Thohir, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos, Al-Habib Musin bin Awi As-Sagaf, Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Umar bin Sagaf, dan masih banyak lagi tentunya. Kegiatan Da'wah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Ketika beliau berada di kota Mekah berada di bawah mizab, beliau memohon kepada Allah agar mendapat seorang anak yang soleh. Saat itu juga beliau mendengar seruan, doamu telah terkabulkan, sekarang kembalilah ke negerimu. Sepulangnya dari Mekah, Habib Ali mulai membuka majelis ilmu di kota Seiwun. Salah satu majelisnya mengajarkan ilmu Nahu. Suatu hari salah satu guru beliau yaitu Sheikh Muhammad Hatib menghadiri majelis beliau. Sheikh Muhammad Hatib adalah seorang yang memiliki hal agung dan sangat mencintai ahlil baik. Habib Ali Al-Habsi pernah belajar ilmu Nahu kepadanya dari kitab Al-Jurumiah dan Mutam Mimah. Setelah selesai mengajar ilmu Nahu kepada beliau, kemudian Sheikh Muhammad Hatib bertanya kepada Habib Ali, Nahu apa yang kau ajarkan ini? Ini bukan Nahu yang dulu pernah kuajarkan kepadamu, dari mana kau dapatkan ilmu ini? Dari Allah subhanahu wa ta'ala, jawab Habib Ali. Kalau begitu aku akan belajar kepadamu kata Sheikh Muhammad Hatib. Lalu Sheikh Muhammad Hatib belajar kepada Habib Ali Al-Habsi di Syarah Hamaziyah karya Jamal. Habib Ali mengajar dan beribadah di Masjid Hambal selama 30 tahun. Beliau juga menjadi imam Masjid Hambal. Siang dan malam masjid itu makmur dengan zikir, tilawatul Quran dan pengajian. Saat mengajar di masjid tersebut tidak kurang dari 400 orang senantiasa menghadiri majelis beliau. Di bulan Ramadan setiap salat tarawih beliau membaca 10 jus Al-Quran. Sedangkan tiap malam Jumat beliau gunakan untuk membaca Dalai Lul Hoirot dari Sahur hingga Fajar. Kemudian ketika berusia 37 tahun Habib Ali Al-Habsi membangun ribad, pondok pesantren, yang pertama di Hadrumaut. Beliau mendirikan sebuah ribad di kota Sewun untuk para penuntut ilmu dari dalam dan luar kota. Ribad itu menyerupai masjid dan terletak di sebelah timur halaman Masjid Abdul Malik. Biaya orang yang tinggal di ribad ditanggung oleh beliau sendiri. Di samping itu ada beberapa wakaf untuk membiayai keperluan mereka. Dan ketika beliau berusia 44 tahun atau pada tahun 1303 Hijriah, beliau membangun sebuah masjid yang kemudian terkenal dengan nama Masjid Riyad di Sewun. Habib Ali berkata, dalam Masjid Riyad terdapat cahaya, rahasia dan keberkahan Nabi Muhammad. Di dalam Masjid Riyad diadakan berbagai majelis, salah satunya adalah Majelis Senin. Majelis setiap hari Senin sangat agung. Banyak pengunjungnya baik dari dalam maupun luar kota. Pada majelis ini dibacakan enam kitab hadith, Al-Umahat Assyid. Majelis Senin diliputi haibah dan kehusyuan, walaupun masjid penuh sesak tapi seakan-akan tidak ada seorang pun di dalamnya. Setiap orang mendengarkan apa yang sedang dibaca, mereka tidak senang jika ada yang mengajak bicara. Tak diragukan lagi bahwa Ruh Nabi Muhammad hadir dalam majelis itu. Majelis itu meninggalkan kesan dalam hati. Setelah dibacakan kitab hadith, Al-Quran dan Qashidah, lalu Habib Ali memberikan pengajian agung yang mampu menggerakkan hati dan membuat hadirin meneteskan air mata. Beliau kemudian menutup majelisnya dengan fatihah yang serba mencakup. Ketika usia Habib Ali Al-Habshi menginjak 68 tahun, beliau menulis kitab maulid yang diberinya nama Simtud Duror Fi Ahbar Maulid Hoyril Bashar Wa Ma'lahu Min Ahlak Wa Awsof Wasiyar, atau Untayan Mutiara, Kisah Kelahiran Manusia Utama, Ahlak, Sifat dan Riwayat Hidupnya. Beliau memulai menulis kitab Simtud Duror pada hari Kamis 26 Safar 1327 Hijriah dan pada tanggal 10 Rabiul Awal beliau menyempurnakan kitab maulidnya. Dan kemudian pada malam Sabtu 12 Rabiul Awal 1327 Hijriah beliau membaca maulid Simtud Duror di rumah muridnya yang bernama Habib Umar bin Hamid Asegaf. Sejak hari itu beliau mulai membaca maulidnya sendiri Simtud Duror, yang sebelumnya beliau selalu membaca maulid Ad-Dibai. Maulid Simtud Duror yang agung ini kemudian mulai tersebar luas di Sewun, juga di seluruh Hadrumaut dan tempat-tempat lainnya. Maulid ini juga sampai ke Haromain, Indonesia, Kenya, Afrika, Davar dan Yaman, hingga sekarang tersebar dan dibaca di penjuru dunia. Habib Ali Al-Habshi pernah berkata, Jika seseorang menjadikan kitab maulidku ini sebagai salah satu wiridnya atau menghafalnya, maka rahasia, sir, Nabi Muhammad S.A.W. akan tampak pada dirinya. Aku yang mengarang dan mendiktekannya, namun setiap kali dibacakan kitab itu kepadaku, dibukakan bagiku untuk berhubungan dengan Nabi Muhammad. Pujianku kepada Nabi Muhammad dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini karena besarnya cintaku kepada Nabi. Bahkan dalam surat-suratku, ketika aku mensifatkan Nabi, Allah membukakan kepadaku susunan bahasa yang tidak ada sebelumnya. Ini adalah ilham yang diberikan Allah kepadaku. Dalam surat-menyuratku ada beberapa sifat agung Nabi Muhammad dan andaikan An-Nabhani membacanya, tentu ia akan memenuhi kitab-kitabnya dengan sifat-sifat agung itu. Selain aktif berdakwah, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi juga aktif mengemakan syiar Islam lewat pena. Di samping kitab maulid simtud duror, ada pula karya lainnya yang disusun langsung olehnya maupun oleh para murid-muridnya, para pengikut, dan keturunannya. Di antaranya adalah kitab-kitab kumpulan amalannya yang berisi wirid, hizib, rotib, dan lain sebagainya, yang sebagian besar berasal dari Al-Quran, hadith, dan amalan para ulama terkemuka. Dua tahun sebelum wafat, Habib Ali kehilangan penglihatannya. Akhirnya, pada waktu Duhur Hari Ahad 20 Rabiul Akhir 1333 Hijriah atau tanggal 7 Februari tahun 1915 Masehi, di kota Sewun, Hadrumaut, Habib Ali meninggal dunia. Kala itu, jenazah Habib Ali disalatkan di halaman Masjid Riyad pada keesokan harinya dan diimami oleh anak dan halifah penggantinya, Habib Muhammad. Jenazah beliau lalu dikebumikan di sebelah barat Masjid Riyad. Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi meninggalkan lima anak dari dua istri. Salah satu dari anak-anak beliau ada yang menetap di kota Solo, yaitu Habib Ali bin Ali Al-Habshi yang merupakan pendiri Masjid Riyad, Solo. Nama masjid yang didirikannya di Solo itu sama dengan nama masjid yang didirikan Habib Ali di Hadrumaut, yaitu Masjid Riyad. Habib Ali pun kerap menyelenggarakan haul Habib Ali di kota Solo, bahkan sampai sekarang kegiatan haul tersebut masih berjalan dan ribuan orang datang untuk menghadirinya. Dan berikut ini salah satu karoma agung yang dimiliki Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Diriwayatkan bahwa Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Sohibul Simtuduror, adalah seorang wali Allah yang bisa mendengar suara bacaan tasbih, subhanallah, dari benda-benda mati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu saat, beliau mendengar tasbih dari benda-benda mati yang ada di sekitar beliau, seperti lemari, meja dan lainnya seperti biasanya, tapi beliau heran ketika ada suara tasbih yang lebih keras daripada yang lainnya, karena rasa penasarannya tersebut, beliau berusaha mencari asal suara tasbih itu berasal dari mana. Setelah beliau mencari, ternyata beliau menemukan si pemilik suara tasbih yang keras tadi, ternyata adalah sebuah biji kurma. Lalu kemudian beliau bertanya kepada biji kurma, kenapa suara tasbihmu bisa lebih keras dari suara tasbih benda-benda lainnya, lantas kemudian biji kurma menjawab, Ya Habib, karena aku ini anaknya-anaknya-anaknya lagi biji kurma, yang ditanam langsung oleh tangan Rasulullah s.a.w. Dan sekarang kerma tersebut dikenal dengan kurma ajwa. Subhanallah, Sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan Rasulullah akan ikut mulia, lebih-lebih jika hati yang berkaitan dengan Rasulullah, sebagaimana keadaan Habib Ali al-Habshi, yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk memuji Rasulullah, dengan ribuan kosidah baik yang berbahasa Fuso atau Amiyah, dan beliau seringkali menangis setiap mendengar nama Rasulullah disebut, karena sangat berkaitannya hati beliau dengan Rasulullah. Bahkan disebutkan dalam manakib Habib Ali, di antara tanda ketinggian halia beliau tampak ketika beliau hendak berbicara di depan halayak, maka sebelum beliau mengucapkan sepatah kata pun, para hadirin telah hujan tangis terlebih dahulu, baru memandang wajah beliau orang-orang sudah bercucuran air mata. Keagungan Al-Habib Ali al-Habshi pun diakui oleh para ulama yang hidup sezamannya, dalam suatu majlis, Sohibul Anfas Habib Ahmad bin Hasan al-Atos, seorang wali min awliya ilah yang hidup sezaman dengan Habib Ali mendapat kabar, bahwa sahabatnya yang bernama Jakfar bin Hamid bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan beliau Rasulullah berkata, Ali al-Habshi, amal perbuatannya dan amal perbuatan para muridnya semua diterima oleh Allah Ta'ala. Maka Habib Ahmad bin Hasan al-Atos berkata, jika demikian, maka mulai saat ini kami ini adalah murid-muridmu, wahai Ali. Kemudian Habib Ali menjawab, kalian semua adalah murid-muridku. Sheikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani memasukkan Habib Ali dalam kitab Jami Karomatil Awliya, meski secara zohir Sheikh Yusuf tidak pernah bertemu dengan Habib Ali. Disaksikan pula oleh penjaga makam Rasulullah bahwa setiap hari Rasulullah selalu hadir bersama Habib Ali di Kuba Rasulullah. Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban pernah berkata kepada Habib Ali bin Muhammad al-Habshi, Ya Habib Ali, kenapa setiap aku melihat arwah para salaf ahli tarim dan aku bertanya kepada mereka hendak kemanakah kalian wahai para salafku, maka mereka menjawab kami, akan ke Ali Habshi. Habib Ali kemudian menjawab, Wahai Abdul Qadir, itu semua karena aku telah memegang ketuanya. Aku memegang teguh Muhammad Sayyidil Wujud, sholawahu alaihi wassalam. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Atos adalah Sheikh Futu Habib Ali yang menuntun ruhani Habib Ali, dan mempertemukannya dengan Rasulullah secara terjaga sebanyak 20 kali. Dan beliau Habib Abu Bakar berkata, Ya Ali, engkau akan menjadi magnetnya hati, semua hati akan tertarik dan mendekat padamu. Kelak perkataan Habib Abu Bakar pun terbukti melalui dua warisan berharga milik Habib Ali al-Habshi, yaitu Maulid Simtud Duror dan Solawat Latoiful Arsyiah, dua aurot yang banyak berjasa mengantarkan para salikin wasil ke hadirat Rasulullah. Habib Ali bin Muhammad al-Habshi pernah berkata, Maulidku ini akan tersebar ke tengah-tengah masyarakat, dan akan mengumpulkan mereka di jalan Allah SWT serta membuat mereka dicintai Rasulullah SAW, jika seseorang menjadikan kitab Maulidku ini sebagai salah satu wiridnya dan menjaganya, maka sir, rahasia, al-Mustafa Muhammad SAW akan terpancar pada dirinya baik dohir maupun batin. Demikian sedikit kisah dari Habib Ali bin Muhammad al-Habshi, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.